hai 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 saya Muhammad Yaki Ramadhani semua dari kelompok dua sudah mengagosakan yang pertama ini yang kedua Isma yang ketiga Elina pada video ini saya akan menyampaikan materi fleksibilitas perancangan pengembangan kulikulum sini yang pertama akan menyampaikan prinsip fleksibilitas jadi prinsip fleksibilitas adalah pengembangan kulikulum yang mengusahakan memiliki sifat lentur dan fleksibel dalam penerapannya memunculkan penyusiaan-penyusiaan dalam situasi dan kondisi tepat dan waktunya selalu berkembang dan perkembangan kemajuan persediaan yang kedua yaitu contoh penerapan fleksibilitas di kolom dalam pembelajaran di dalam kelas kita tahu bahwa itu terdapat materi tentang sel dimana itu memperagakan atau memvisualisasikan tentang sel hewan dan sel tumbuhan semisal disekolahan tidak memiliki alat seraga sel dan hewan maka guru dapat mengembangkan waktunya pembelajaran dimana dengan cara bisa mulai diajak berbasis proyek dengan membuat alat peraga sel hewan dan sel tumbuhan dengan menggunakan alat ikas hari ini sesuai dengan prinsip fleksibilitas dimana guru diberi ruang berat bebas dalam pengembangan pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi yang ada yang ketiga saya akan menerangkan pemusahan prinsip fleksibilitas adalah fleksibilitas dalam arti dapat dijelaskan dimanapun tanpa pun dan oleh siapapun pemikian pelajari yang kami sampaikan sekian terima kasih terima kasih